hai oke bertemu kembali bersama kami tim tutor dari lembaga kursus komputer smart education solution pada kesempatan kali ini kami akan mengajak anda semua untuk apa namanya belajar di tab insert ya kalau kemarin kita sudah belajar di tab home sekarang kita mulai belajar di tab insert nah yes kita mulai ya lebih itu kita double-klik membuka jendela Microsoft buat 2010 double-klik Oke nah lembar kerja dokumen Microsoft 2010 sudah siap kita gunakan ini tab home ya kita sudah belajar tentang ini copy paste dan format text semuanya sudah find replace dan lain-lain sudah ya Nah sekarang kita masuk ke tab insert kita mulai nah di tab insert ribonnya berbeda dengan tab home Nah kita lihat kalau tab home ribonnya seperti ini kalau insert ribonnya seperti ini nah ribonnya dan di dalam tab home terdapat beberapa grup ya ada page table illustration link header footer text dan symbol nah kita akan mulai belajar ini ya satu persatu yang sering kita gunakan saja yang akan kita pelajari ya yang tidak ya nggak usah seperti itu kita mulai dari kiri di grup page nah disini di grup page ada tiga icon ya yaitu cover page blank page dan page break nah cover page ini berfungsi untuk membuat sebuah cover atau sampul ya kita klik anak panah bawah nah oke nah disini ada akan muncul beberapa tipe sampul ya Nah masih loading ya yang bisa kita gunakan Hai seperti ini Hai misalnya kita Hai pilih ini ya kita klik Hai atau ya ini saja kita klik Oke klik Hai saya nah year ini bisa kita gunakan menuliskan tahun pembuatan buku itu 2012 misalnya tipe kita ubah misalnya judul bukunya ya buku Hai panduan Hai siswa misalnya Hai arti ini tipe disk dokumen subtitle ini kita gunakan untuk misalnya untuk kelas Hai tipe Hai SD misalnya ini abstrak tentang buku ini yang berarti ini berarti nanti ini di kita ketikan sekilas kelas penjelasan mengenai buku ini misalnya tentang apa atau berisi trik-trik tersembunyi misalnya dan yang lain-lain ini bisa Hai di sini bisa kita gunakan untuk gampang namanya mengisikan yang membuat buku misalnya Smart Hai lembaga pembimbingan kami nih Smart nah education Hai solution hai 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 terus ini tahun ya tahun kita buat misalnya tahun Hai 2012 saja Anda usah kasih titinya kita menggunakan ya sungai 2012 saja cukup seperti ini kita hapus terus di halaman yang kedua Hai nah selesai nah inilah cara membuat sampul nah atau cover page-nya terus ini blank page ini tidak kalau kita ingin menghilangkan sampulnya berarti blank to kosong ya page halaman page break ini berfungsi untuk berpindah atau memindahkan meletakkan kursor kita di perbatasan sebuah halaman kita coba klik ya kita coba klik maka nanti akan ada halaman baru nah kita lihat nah kita berada di sini ya page break kita klik lagi akan berada lagi di sini seperti itu jadi untuk melangkah ke halaman berikutnya ya seperti itu Hai Oke itu sejenak tentang tab insert di grup page sudah dijelaskan cara membuat sampul depan ya sekian dari kami Terima kasih atas perhatiannya kita bertemu lagi di tab insert grup tabel ya pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tapi insert grup tabel ini nah takkan memodifikasi membuat tabel menambahkan tabel dan lain-lain ya sampai di sini sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya Hai 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 Hai